keamanan web dalam aplikasi itu jel-jelin cara nge-hack web dan lain sebagainya ya disitu yo, ketemu lagi nih di konten kebendah jurusan ini aku harus menculik anak-anak teknologi informasi untuk ngasih tau kalian jurusannya kayak gimana buat adik-adik SMA nih ya, lihat kakak-kakak kegantan dulu nih pake kemeja, abis sidang aku tanya eh sini-sini anak-anak SMA butuh info soal jurusan kalian, makanya aku aja gitu nah di segmen kali ini video kali ini kita bahas jurusan apa? teknologi informasi nah btw, sebelum masuk ke pertanyaan soal jurusan, ini kenalin nama kalian siapa? nama Prima Prima, lulus jalur? jalur SM, PTN nanti kita tanya ya, diundangan gimana dari SMA mana berarti? dari SMA 1 Kenteng, Banyuang antes, sekolah favorit dulu nih, jatuh berapa? nama Adria, dan masuk ke SBM, PTN oh, belajar pinter pinter dari sekolah aja kamu bisa berarti, bisa berarti nanti mereka juga belajar loh ya kamu apa? SBM, SNM? SBM, PTN Bimba? enggak dong kamu di SMA mana? SMA, Petra 5 berarti Surabaya sih pokoknya iya enggak enggak aku dari SMA Kristen di SKI Semarang oh, di Semarang? di Semarang adik-adik kelasnya ya? adik-adik kelasnya kamu ada detail sih oke, ngomongin soal jurusan kalian ya jurusan kalian belajar apa sih? kalau di sini kalau di sini belajarannya kurang lebih kayak internet of things atau cyber security dan cloud gitu kurang lebih kayak gitu coba satu-satu tadi apa? yang pertama kalau internet of things ini lebih ke alat-alat yang bisa berhubungan dengan internet gitu misalnya smart traffic line atau smart door lock atau apapun oh, berarti kan juga bisa bikin sistem automatisisi seperti itu ya? iya, yang terhubung sama internet nanti dia bisa kirim data satu sama lain yang kurang lebih gitu kalau internet of things yang kedua apa tadi? cloud computing cloud computing itu apa? cloud computing itu intinya kita punya komputer cuman komputernya bukan komputer fisik kita pake komputer orang tapi bisa kita akses dari sini kalau satu-satu tadi ada tiga kan? iya, ada cyber security cyber security oh, udah pasti ngamanin ya, udah heking-heking begitu lah heking-heking ngamanin itu juga bisa ga sih, Kakita? aset-aset dihilang bisa-bisa cloud kurang lebih kayak gitu jadi temen-temen enak SMA mana yang kiranya cocok kok untuk kuliah di jurusan kalian? ya mungkin ya suka komputer gitu ya suka koding-koding karena disini kan kayak ngodemnya gitu ada lagi yang mungkin dia punya dasar fisika karena anak kalian anak senteng asli ya? iya, iya, iya iya, iya di chat yang suka-suka kayak gitu silahkan diri jurusan ini biar ga salah jurusan sekarang mata kuliah yang kalian ingat gitu yang anak teknologi informasi banget apa? ini beda-beda nih kamu mau apa? apa ya? keamanan web dan aplikasi ya karena salah satu apa ya jelajarkan disini kan server security jadi di keamanan web dan aplikasi jelit cara nge-hack web gitu dan lain sebagainya ya di situ belajar cara nge-hack supaya bisa menanggulanginya iya, oke kamu apa? internet of things internet of things sangat sering cara nge-hack sensor-sensor jadi satu lalu juga memanfaatkan sensor itu dalam sebuah kodingan jadi bisa dibuat alat kamu? kalau dari saya mungkin HETI ya HETI? itu hubung etika teknologi informasi oh, ada ya? iya, dari segala yang kita lakukan di internet itu ada etikanya gitu jadi kita gak bisa asal apa ya sepertinya yang sering kita lakukan lancarkan itu sebenernya gak boleh gitu kita diajarkan di awal kuliah dapat ya konyolnya kita awal waktu itu oke, itu mata kuliahnya nah kalau tugasnya tugas kuliahnya yang kalian ingat gitu yang berkesan paling itu ya sistem operasi dengan seju praktikum-praktikumnya tugasnya kurang lebih ini sebenernya koding-koding cuman lebih lebih apa ya lebih banyak lebih kompleks gitu lah aplikasi-aplikasinya sampai disuruh bikin database sendiri nah kayak gitu apa lagi? yang lain? mungkin struktur data data banyak jenis strukturnya yang itu pada dasarnya cuman coding sih cuman lebih sulit dan lebih kompleks berarti alat-alat apa aja yang harus dipunyai? yang harus punya laptop canggih gak? alat sendiri kalau semester awal-awal ya asalkan laptopnya bisa buat ngetik tugas itu sudah aman ya semakin bagus laptopnya semakin bagus ya i7 kalau bisa kalau gak bisa ya i5 RAM berapa gitu F-O-G Macbook gitu iya gila aja ke orang lain ngedang pintu kan bisa parah ini waktu bikin Macbook tapi ukarnya disini itu dibagi-bagi berdasarkan luang kan? ngikuti kemampuan orang tua nah itu yang pentingnya PT emangnya belajar dari kakak-kakak ini lulus SMM sama SD ujian eh gak ujian tulis sama udangan nah kalau ditanya kenapa kamu memilih jurusan ini? oke kalau aku sendiri awalnya itu waktu SMA liat-liat jurusan gitu terus nemu satu jurusan namanya cyber security nah sekarang liat disini ada jadi nyoba untuk masuk disini gitu tapi kan ini teknologi informasi oh di dalemnya belajar cyber security kamu jadi milih disini? iya kan ada banyak internet of tips ada cyber security ada cloud nah karena disini ada ya coba waktu itu SBM disini gitu oke kalau kamu alasan apa? dulu sih pengennya masuk informatika cuma itu kan jurusan terkenal jadi pengen masuk terus kan dikasih pilihan dua saat saya pilihan satu gak masuk kan ada pilihan dua pilihan duanya cari yang mirip ketemu teknologi informasi oh iya iya gak terima di informatika terimanya disini nah itu bisa jadi catatan juga buat temen-temen jadi tuh kalau kalian patient akan sesuatu tapi kan masuknya lewat jalur seleksi ya jadi tuh ada jurusan yang ketat yang mana duanya yang lebih menurunkan ego gitu biar masuk tapi juga gak salah jurusan tetep disuka gitu kan nah itu bener tuh kata kakak yang kita ngainin kalian bisa lakukan itu juga kalau kamu mau alasannya apa? kalau dari saya alasan khususnya dari prospek kerja wih soalnya ini udah udah yang gitu betul yang sini udah ada wala gitu papa ada gak yang di bidang apa gitu nah itu ya semua kompetisi untuk prospek kerja kan IT itu ruas banget gitu gak hanya tiga bidang yang telah disebutkan dari cyber security IOT melainkan ada bidang lain yang bisa kita geluti seperti jaringan mungkin atau data science atau bidang lain lah di bidang IT iya iya tapi kalau kalian lihat kayak lulusan kalian atau kakak yang sebidang sama kalian itu bisa kerja di mana sih lulusan apa aja di Ijo Tokopedia ini bisa jadi software engineer bisa coding coding gitu software engineer terus back end front end juga bisa bisa juga ya cyber security analisi cyber security enak dan gak enaknya kuliah di test terutama jurusan kalian nih enaknya ya mungkin kayak tadi ya kalau alat-alat buat praktik apa-apa sudah ada jadi ya lebih enak lah gak perlu nyari kemana-mana disini banyak juara makanan dan rupanya murah apa lagi enaknya dari saya dari teman juga sih di pada solid teman-temannya misalnya ada tugas itu kita selalu kayak ngerjain bersama gitu hmm contohnya kita kan ada kayak guru kelas gitu kan discord itu anak IT pasti oh discord ya ya sering denger lah discord jadi kita ngobrol ngapa-ngapain itu disana baru gitu tapi jaringnya banyak di pesan nih kita berapa sekitar 10 sekitar 10 ya 10 dari 45 wah dominan cowok lah ya iya kalo disini jomblo semua jomblo lagi nyari disini nyari ya siapa yang tertarik nih terus dapet film mereka terus belum mereka sukses-sukses gitu iya kan kan cowok sukses ini tulus gaji 2.000 gini tulusan menterin kok ga enaknya ya ini ya belum ada gedung jadi ini masih jadi satu perpustakaan tapi mungkin kalau buat anak-anak SMA yang masuk ga apa-apa gedungnya lagi dibanguni berarti nanti kalian dapat gedung baru ya? iya ada lagi dibanguni ga enak lagi ga enak lagi? tau dari aku sendiri sih ya di Surabaya seperti biasa cuacanya panas karena saya panas kalau kamu ga enaknya? ya enaknya kalau kalian kuliah di ITS akan kenal yang namanya waktu Indonesia ITS wah Indonesia ITS itu apa itu? jadi janjian jam 1 setengah 2 itu baru dilangkan gitu oh dilangkannya tapi belum nyata oh iya kita nunggu fun break mereka sebutnya bukan jurusan atau prodi program sejenis tapi kalian ada di di POKUTAS FTE IJ apa kebanyakan teknologi elektro dan informatika terdekas itu kalian salah satu departemen di bawahnya iya oke punya pesen ga buat mereka yang anak SMA lagi belajar mau masuk PTN terutama KITS apa yang harus siapin ini dari yang SNM dulu nih ya lu keundangan dulu nih kalau dari SNM kita masuk sekolah favorit oh iya pastikan sekolah ada yang favorit juga sih sekolah yang biasa juga bisa biasa juga bisa tapi lebih alat hal yang bagus kalau favorit iya lalu nilai rapor kalian itu harus di alat rata 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 kamu apa dari SBM belajar? kalau saya sendiri ga belajar wah pinter ya kenapa kamu ga belajar? iya emang belajarnya cuma di kelas dan cepat nangkep gitu oh jadi syukurnya pas SBM bisa saintek itu kamu apa? kalau kan dari SBM iya jadi mungkin ini ya kalau misalnya kalian ga bisa bibel karena ada suatu alasan gitu ya jangan terus bibir gitu mungkin teman-teman kalian yang ada bibel terus kalian ga itu ga apa-apa gitu tau banyak juga yang ga bibel tapi dia lulus betul ini btw mereka 7 semesternya lulus ya? iya 7 semesternya 3 semesternya 3 semesternya 3 semesternya semoga hari kari-kari juga bisa segera yang lain 8 semesternya 3 semesternya 3 semesternya cepet kerja cepet nyari-nyari cepet sukses iya 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 so gedaah semuanya makasih nonton jangan lupa main main ke ITS terima kasih 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 terima kasih